Push rank di game Arena Breakout ini adalah push rank tersulit di antara semua game perang yang pernah gue mainin mabro ya Push rank di game Arena Breakout ini bikin stres, capek, tapi bikin nagih seriusan ya Karena gue belum pernah kan mainin game seperti ini sebelumnya mabro ya Yang hardcore kayak gini gue belum pernah Tapi Alhamdulillah sekarang gue udah mainin dan gue sudah menaklukannya sampe max rank atau legendary mabro ya Dan sesuai janji gue, pas naik ke rank legendary ini Gue akan bagiin tips dan trik push rank di game Arena Breakout Supaya kalian bisa naik ke legend juga kayak gue Tapi sebelum gue mau push rank di game ini, gue tuh emang menemukan titik terberat dari game ini Yang dibilang sangat hardcore ternyata bukan dari mencari kekayaan ya menurut gue ya Karena udah banyak banget yang kaya, yang storage value-nya sampe puluhan juta hingga ratusan juta Gue udah pernah lihat sendiri, yang sudah mencapai itu juga udah lumayan banyak Tapi kayak di Arena Breakout itu bisa kaya dari hasil top up cari instannya Dan grinding untuk yang memakan waktu prosesnya Jadi menurut gue itu bukan hal yang terlalu berat Karena kalian juga bisa jokuin kekayaan kalian dengan pesan joki atau top up di website gue Karena disana aman banget terpercaya karena yang punya gue sendiri Tapi kalau rank gak bisa kalian top up Dan yang joki ke legendary kayaknya gak ada deh Paling cuma jual akun doang ya dari hasil akun pribadi Gue yakin nih akun-akun Arena Breakout nih yang udah legend itu dijual bakal mahal banget tuh yang udah legend ya Karena dari grinding aja ya minta ampun susahnya sama bro Oke jadi kalian tuh harus tau maha bro ya di Arena Breakout itu ada 7 rank ya maha bro Dari terendahnya itu rookie, vanguard, elite, terus expert, master, ace, dan legendary Di rookie sampe vanguard ini itu cuma perlu naik 3 tier Contohnya rookie 1, rookie 2, rookie 3 baru naik ke vanguard Nah kalau elite ini sampe 4 Jadi udah 4 baru naik ke expert maha bro Dan dari expert, master, terus ke ace Kalian perlu naik sebanyak 5 tier maha bro Dan setiap tiernya itu kalian perlu push rank untuk lengkapi bintang-bintangnya Baru bisa kalian naik rank Nah itu capeknya maha bro ya Mungkin dari rookie sampe expert itu kalian bisa nyantai-nyantai maha bro Tapi kalau kalian sudah nyentuh rank master Kalau kalian gak ngekill orang asli atau operator Poin rank yang kalian dapet itu sedikit maha bro Dan kalau di ace, kalau kalian gak ngekill sama sekali Kalian gak akan dapet poin Maupun kalian ekstrak bahwa lootingan value 100 juta pun Gak bakal dapet poin Kalian tuh kalau udah di ace bener-bener Kalau mau push rank, dituntut untuk mencari player asli Jadi ya kita harus bener-bener bunuh orang asli gitu Gak bisa jadi goblin yang bener-bener nyari lootingan doang Terus berharap naik rank gak bisa begitu Gak kayak gitu bro Jadi makanya gue banyak melihat player yang stuck di ace 5 Atau di master 1 yang mau naik ke ace 5 Jadi bolak-balik turun naik disitu-situ aja maha bro Karena ya kita dituntut untuk ini Ini nih Harus kill operator terus Ya Apalagi kalau sudah range segitu Kalian kalau minus tanpa ngekill Balikinnya bisa 2-3 game Kalau kalian gak bunuh Langsung kayak 1 squad rata gitu ya sendirian Oke jadi yang pertama nih maha bro Langsung aja tips dan triknya ya Kalian tuh harus mengerti Soal mekanik di game ini Harusnya kalian udah ngerti dong ya Kalau kalian belum ngerti ya Kalian tonton video-video gue sebelumnya aja maha bro Karena ya harus udah ngerti kayak soal pen killer Harus ada operasi-operasi gini ya Tentang healing-hilingannya Itu harus kalian udah mengerti Dan pokoknya temukan gameplay kalian di setiap mema bro ya Contoh kalian kalau mau ngendok-ngendok sekalian Jangan setengah-setengah Atau kalian bisa tiruin gameplay gue Yang sering gue lakuin ketika gue Contohnya lagi solo di farmland Gue set up di tempat yang enak Untuk meng-clutch squad musuh Pokoknya kalau lagi solo range itu harus pintar-pintar Nyari posisi yang bagus lah Gak boleh banyak gerak Karena solo range ya mainnya kalian harus non-step Denger step dikit Tahu posisi musuh Hajar ya Curik satu persatu dari squad musuh yang bandel Dan kalau gak memungkinkan untuk ekstrak di tempat seharusnya maha bro ya Di map apapun Atau khawatir kalian ada begal ketika ekstrak di tempat seharusnya ya kan Kalian bisa ekstrak tanpa tas Contohnya di farmland itu bisa ekstrak tanpa tas di tengah-tengah Jadi kita gak perlu khawatir ada begal di Ujung map ya Karena ya gue udah berkali-kali juga Kalian pernah nonton gue Ya Gue udah pernah kenal begal di menit satu pas mau ekstrak Di farm ya Atau hati-hati juga Karena gue suka nge-begal orang di armory Ngebomb ya kan Dapat gold lain waktu itu Eh Diatilah pokoknya Jujur kalau ekstrak tanpa tas Itu Cara mengamankan poin rank yang paling aman menurut gue ya Karena gue Ngelakuin hal itu Belum pernah kenal begal sampai sekarang Jadi itu trik bagus untuk ngamanin poin Tapi ya gak bisa looting banyak ya Kan gue Ngasih tau tips dan trik untuk push rank Bukan tips dan trik untuk kaya gitu loh ya Tapi kalau kalian mainnya party ya gak Gak perlu sih sebenarnya tuh ya Ekstrak tanpa tas kan Kalian rame-rame Mabro bisa saling memback up Yang kedua untuk kalian yang pengen push rank Dan pokoknya jangan sampai kalian ganti partian Kalau udah cocok ya Mabro ya Supaya poin yang kalian dapet tuh konsisten ya Kalah satu dua kali gak apa-apa Tapi setelah itu kalian harusnya ekstrak 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 gitu sih Mabro ya Tapi kalau misalnya kalian kebanyakan kalah ya Itu pilihan kalian Mau pindah party atau tidak Mabro ya Tapi untuk kalian nih yang player solo Sebenarnya bisa tuh kalian dapetin poin banyak Ngekill banyak Tapi menurut gue itu gak konsisten ya Karena yang gue rasa ini Oke gue udah berkali-kali nih Ngeratain dalam satu match solo Beberapa squad dan poinnya banyak ya Mabro Tapi di beberapa game Kemudian gue tiba-tiba tusun Dan lo kalau tau tusun di rank Kayak di rank S itu Wah menangis itu tusun poinnya ya Gantiinnya seperti yang gue bilang Bisa sampai dua sampai tiga match Mabro ya Kecuali di match selanjutnya Kita ngeratain dua sampai tiga squad sekaligus Tapi itu agak apa ya Agak sulit juga kan Gak pasti gitu loh Jadi kita tuh ambil yang konsisten aja Mabro Terus yang ketiga Mabro Konsisten kuasain satu map aja dulu Jangan ganti-ganti untuk push ranknya Mabro Sebagai contoh realnya Gue sama temen-temen Mabar gue nih Suka main di map Armory Dan bisa dibilang Dari ratusan match Yang gue mainin 75%nya gue main di Armory Dan poin yang gue dapatkan Pastinya konsisten juga dong Karena dari satu match Ke match berikutnya Gue udah tau harus ngapain Dan temen gue udah tau juga harus ngapain Jadi kita tinggal eksekusi aja Mabro Karena kita sudah hafal mapnya Mabro Dan yang gue rasain Kalau lu ada temen Mabar Paling enak sih push rank di Armory Karena disana tuh high loot Jadi orang-orang nih yang ranknya tinggi Biasanya pada main di map-map Armory ini Mabro Karena kalau kita kill yang ranknya tinggi Pasti poin yang didapet itu tinggi juga ya kan Sebaliknya juga kalau kita kill yang ranknya kecil Poin yang kita dapet itu kecil juga Sedikit Dan sebenernya main di Armory itu Untuk solo rank sebenernya bisa juga Enak Mabro ya Tapi mainnya tuh harus santai Gak boleh gerasat rusuk ya Main dengan senjata yang pake suppressor aja Disaran gue Mabro Mainnya sama Kayak cara-cara gue Kayak di far Mabro ya Itu Ya gue pernah juga kan ngasih konten ke kalian Solo versus squad di Armory Mabro culik satu persatu Mainnya nahan step Tapi tetep kalian tuh harus Bener-bener siapin mekanik kalian Sangat tinggi Untuk bermain solo di Armory ya Jadi gue lebih saranin main squad saja Mabro Karena lu tau sendiri juga Botnya kan ngeri-ngeri ya Apalagi kalo ada boss Renoir ya Menurut gue Bot itu lebih dari orang bro Aimnya Untuk di Armory ini Dan selanjutnya kalian tuh Harus bener-bener tau Tempat spawn Dimana Mabro ya Di setiap map yang kalian mainkan ya Gue baru ngajarin Spawn ini di Armory dan Farland ya Tapi lebih Detail di Armory sih Karena gue emang suka banget Sama map ini Walaupun ini map paling sulit Di antara semua map Yang ada di arena breakout ya Pentingnya tau tempat spawn ini Ketika kita baru Spawn kita Jadi tau harus rotasi kemana Untuk mencari lawan Jadi kita Tidak akan mudah Untuk dikagetin Atau diculik oleh musuh Terus lu juga harus pinter Bedain Yang mana bot Yang mana player asli Kalo bingung bisa trigger aja Dia pake bom kalian Atau pake taktika lain Mabro Kalo misalnya playernya itu ngomong Pas kita lemparin Ya berarti itu bot atau militan Tapi misalnya gak ngomong Berarti itu real player Dan kalian harus sikat itu ya Yang keempat ini Kalo kalian orang pede sama skill kalian Yakin sama skill kalian Jangan takut ngeluarin modal Untuk bermain Jangan takut rungkat Atau bangkrut Karena gue selalu Yakin kalo kita Mengeluarkan modal Yang baik Seperti ammo level Tinggi Gear bagus Pastinya kita Ngelawan musuh itu Jadi lebih mudah Mabro Dan kalo kita ngelakil Kan kita bisa balik modal Dan cuan juga ya kan Terus Yang terakhir ini Sudah pasti Device dan koneksi internet Yang bagus Karena di game online Apapun Kalo Kedua ini gak mendukung Ya Sudah pasti kita Kesulitan main ya Mabro Dan pokoknya jangan lupa juga Sama gear kalian Harus tau Misalnya kalian main di map Berat seperti armory Harus pake peluru Dan gear level 4 ke atas Itu sih untuk amannya Atau kalian mau low budget Juga bisa sih Jadi player Doom Doom ya Mabro Tapi Untuk gear armor Seperti helm Itu juga Harus mumpuni ya Boleh deh kalian pake MP5 Doom Doom Menembak kaki Emang itu counter player Bada-bada ya Tapi kalian juga harus Pentingin gear kalian Biar gak gampang mati Dan sebenernya ini berlaku Untuk di semua map Supaya lebih aman Tapi kalo misalnya Kalian orangnya Low budget Bisa main di farmland Valley Northridge Tapi tetap berhati-hati Mabro ya Valley dan Northridge Ini Banyak sekali player-player Yang Gearnya bagus-bagus Mabro Banyak sniper-sniper Ih Kalo kena AX Mangeri itu Hati-hati deh pokoknya Jangan digabah ya Karena di game ini Banyak sekali pengendoknya Dan kita gak bisa Salahkan juga Karena itu juga Sebagian dari strategi Yang ada di game ini Mabro Dan Menurut kalian gimana Tips dan trik dari gua ini Mabro Apakah ada yang kurang Kalo misalnya ada yang kurang Kalian bisa komen di kolom komentar Mabro Nanti kali aja Gua bisa tambahin Mabro ya Gua berharap Game ini tetaplah Hardcore sih ya Gak diubah-ubah Sistem ranknya Soalnya Yang gua rasain nih Gua kan dari CODM Gua di CODM itu Awas Season 1 emang berat banget Push rank terberat Tapi season 1 sekarang Season baru-baru ini Push ranknya gampang banget Gak ada menantang-menantangnya sama sekali Jadi menurut gua Push rank kayak gini tuh Pertahankan saja Supaya Ring legendary tetap rare ya Dan ada nilainya juga Mabro Oke Yaudah Mabro Makasih banget yang udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktif loncengnya Untuk kalian yang pengen top up game arena breakout Beli elite Dan terlepas apapun itu Mabro Langsung aja ke website GoDZStore.com Bisa top up juga game lainnya Atau kalian mau beli akun Game Bisa ke Instagram At kita jubel Titik game Mabro Semuanya punya gua Jadi aman banget Dan nyap See you Mabro Dadah semua Yaudah Dadah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax